Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang Kisah mulanya atau kisah munculnya Dewi Lanjar, Sang Penguasa Laut Utara Dimana dia berprivasi sebagai istri seorang nelayan Tapi sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Mari kita membahas tentang Dewi Lanjar Dewi Lanjar pada mulanya adalah wanita biasa Dia adalah seorang istri dari seorang nelayan yang ada di pantai utara Dia adalah istri seorang nelayan yang ada di pantai utara Dimana suatu ketika suami Dewi ini sedang berlayar ke lautan Dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dimana suami Dewi ini mati tertelan ombak Dan Dewi ini sangat kaget dan terkejut Saat mendengar korban atau kematian suaminya Lalu Dewi ini menangis dan bersedih hati Dewi mengurungkan diri di rumahnya berhari-hari Bahkan Dewi ini sempat berpikir Lebih baik saya mati dan pada saya hidup sendiri Dan tidak ada tujuan hidup Karena suami saya sudah mati Seakankan dia itu putus asa Dia beberapa kali memiliki niatan untuk bunuh diri Dan dia hanya mengurung dirinya berhari-hari di dalam rumah Tanpa keluar, tanpa mengintip bagian luar sedikitpun Lalu suatu ketika air mata Dewi terjatuh Dan Dewi mulai tersadar Dewi mulai tersadar dan tidak ingin terus-terusan bersedih hati Karena ketika itu Dewi memiliki anak kecil Dia memiliki seorang anak yang masih kecil Lalu suatu ketika Dewi sudah bisa mulai bangkit lagi Dia tidak bersedih hati Dia menjalani kehidupannya seperti biasanya Dia mulai bisa bangkit lagi Lalu suatu ketika pula Ada seorang pertapa Yang sedang bertapa di pesisir pantai utara Dewi itu penasaran Siapa sih orang yang bertapa di pesisir pantai utara malam-malam hari Dewi penasaran Lalu Dewi menghampiri pertapa itu Lalu Dewi bertanya kepada dia Siapakah gerangan Lalu pertapa itu menjawab Saya adalah Raja Pekalongan Dewi begitu kaget Ternyata dia bertemu dengan seorang Raja dari Pekalongan Raja yang termansur dengan kehebatannya Dewi pun sangat gembira dan senang bisa bertemu seorang Raja Lalu Dewi menceritakan kisah hidupnya Dan menceritakan kisah sedihnya kepada Pertapa itu Supaya Dewi bisa mendapatkan arahan Mendapatkan saran Atau mendapatkan Bimbingan dari seorang pertapa itu Dan seorang pertapa itu ternyata Dia mengarahkan Dewi Dan mengajak Dewi Pergi ke pantai selatan Dan Dewi dipertemukan dengan Nyiroro Kidul Di pantai selatan Dengan pertapa itu Lalu pertapa itu Berkata kepada Nyiroro Kidul Bahwasannya gadis ini Dia ingin meminta petunjuk Atas kesedihannya Atas kejadian yang dia alami Saat akhir-akhir ini Saat hidup di dunia ini Akhirnya Nyiroro Kidul Menyuruh Sang Dewi Untuk bertapa Bertapa di dekat gua Atau bertapa di gua Di dekat pantai selatan Dan Dewi pun bertapa di gua itu Berhari-hari Ternyata Ternyata Nyiroro Kidul Itu memasukkan Sosok siluman yang kuat Kedalam tubuh Dewi Sehingga saat Dewi bertapa Sosok siluman ini Menyatu dengan dirinya Dimana Dewi saat melakukan tapas Dia memiliki kekuatan spiritual Yang bertambah Ditambah lagi dengan kekuatan siluman Yang masuk ke dalam dirinya Yang dimasukkan ke dalam dirinya Oleh Nyiroro Kidul Lalu sedikit demi sedikit Akhirnya Dewi menghilang dari peradaban bumi Dia menghilang dari alam nyata Dimana jasad Dewi Menyatu dengan alam Ini yang dinamakan Muksa Atau hidup abadi di alam Gaib Bukan di alam nyata Lalu Dewi bertemu dengan Nyiroro Kidul Di alam gaib Dan Nyiroro Kidul Mengatakan kepada Dewi Bahwasannya Dia ditugaskan untuk Menjaga laut utara Dan Melindungi laut utara Dan segala musibah